36 tahun itu bukan waktu yang singkat pemirsa, prosesnya panjang banget, lika-likunya banyak sekali, saya masih ingat banget, Club Project ini salah satu grup legendaris Indonesia yang terbentuk tahun 88, punya segudang prestasi mungkin untuk gen si banyak yang gak tau lagu-lagunya, tapi buat kaum milenial, wah ini dewanya para dewa lah gitu istilahnya ya. Setiap konser tuh selalu yang dinanti gitu ya, sehingga kalau sekarang tuh pastinya kangen sekali, dan ini juga yang membuat para fansnya kemarin semangat banget hadir gitu ya di Istora untuk merayakan 36 tahun berkarirnya Club Project. Nah tapi yang unik tuh pas ditanya, kayak apa sih rahasia mereka, kan biasanya kalau anak band ada banyak, biasanya udah pecah gitu kan, udah pisah, ini mereka masih bareng, ternyata katanya tidak punya tujuan itu juga menjadi salah satu hal yang membuat mereka masih lekat sampai sekarang. Oh gitu, gak ada tujuan dan gak ada harap, gak ada ambisi katanya, ambisinya gak ada ya, nice, dan ada yang salfok, nanti ada once yang tiba-tiba nongol dan manggung bareng mereka, wah keren banget. Wow, dan ini akan menutup jumpa kita di Isop Pagi Pemirsa, kami akan kembali lagi nanti di Insert siang pukul 11 ya, pastinya hanya di TransTV. Milik kita bersama, have a nice Sunday. Bye, bye, bye. Sub indo by broth3rmax 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 Ya kan, emang kita tadinya mau ngajak nyanyi, mau jadi bintang tamu. Cuma kemahalan, jadi kita bilang, Cep, terus surprise aja. Jadi kita bohongin. Ya, kita menghematkan. Time flies, waktu selah berlalu begitu cepat. Namun satu rahasia yang tak banyak diketahui orang adalah, di saat banyak orang berkutat dengan tips untuk sukses bermusik, baik sebagai band atau solois, Club Project justru membalik semua logika tersebut. Siapa sangka, jika kunci keberhasilan mereka, justru karena tidak punya tujuan atau ambisi spesifik. Kecuali senang main bersama saja, tanpa tahu hingga kapan berhenti. Kita sih bersyukur sih, gak ada tips untuk tetap eksis sebenarnya. Tapi karena kita ngikutin apa yang kita suka. Bermusik ya kita suka. Walaupun juga semua punya kesibukan masing-masing. Tapi bermusik bertiga, sebenarnya kalau selama masih ada passion dan kita mau show, kita panggil itu, perasaan main bareng musiknya itu yang membuat kita jadi sampai sekarang. Gak pernah ada tips-tips apa gitu, gak ada ya. Ya intinya, selama masih ingin jalan bareng, ya komitmen aja udah. Baik hati hampir. Terima kasih.